Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Herzl Buna Arief dari Forum News Network. Seperti kita sudah duga sebelumnya, suhu politik di dalam negeri semakin meningkat, tensinya mulai naik setelah kepulangan dari Habib Rizik Sihab. Seperti tidak kekurangan energi, Habib Rizik Sihab langsung melakukan aktivitas, menemui para jemaahnya, dan juga melakukan berbagai kegiatan-kegiatan yang di mana-mana disambut dengan sangat luar biasa. Tetapi satu hal yang perlu kita catat, bahwa sehari setelah tiba di Indonesia, Habib Rizik Sihab melakukan gebrakan yang menurut saya sangat menarik, yakni dia menyatakan siap berdialog dan juga siap berrekonsiliasi. Siap melakukan rekonsiliasi, meskipun ada syarat-syaratnya. Coba kita ikuti pernyataan Habib Rizik ini. Solusi yang terbaik untuk umat, untuk bangsa dan negara, untuk pejabat dan rakyat, buka pintu dialog. Jadi kalau berbeda pendapat, bukan main tangkap. Kalau berbeda pendapat, saudara, bukan orang ditersangkakan. Kalau berbeda pendapat, bukan orang dipenjarakan. Tapi kalau berbeda pendapat, duduk bersama, ayo dialog, ayo-adu argumentasi. Apa kau punya argumentasi? Apa kau punya alasan? Apa kita punya argumentasi? Kita lihat siapa yang punya argumentasi yang kuat, ya. Ini perlu dibuka pintu dialog semacam ini. Nah, makanya kalau sekarang ada yang teriak-teriak rekonsiliasi, rekonsiliasi. Mana mungkin rekonsiliasi itu bisa digelar, kalau pintu dialog tidak dibuka, saudara. Buka dulu pintu dialognya, baru bisa rekonsiliasi. Tidak ada kata rekonsiliasi tanpa dialog, ya, kawan. Dialog itu penting. Dialog itu penting, saudara. Dan nggak boleh penguasa itu menangkep kanan, tangkep kiri, kriminalisasi, saudara. Nggak boleh. Justru kalau ada berbeda pendapat, mestinya pemerintah itu senang. Mereka dikritisi. Mereka diberikan second opinion. Soalnya itu opini, baik. Nggak sampai di situ. Para pengkritik ini, umumnya, saudara, mereka punya solusi yang mereka tawarkan. Pelajari. Kalau solusi itu baik, terima. Kalau tidak baik, saudara, sampaikan di mana tidak baiknya. Selesai. Tidak perlu ada kegaduh. Hancur di tingkat nasional. Betul. Betul. Setelah kita simak baik-baik, pernyataan Habib Rizik sebenarnya sungguh luar biasa. Orang tentu tidak menduga kalau Habib Rizik yang terlihatnya sangat garang dan sebagainya, ternyata dia membuka pintu dialog. Dan tentu saja orang kan selalu terpaku pada revolusi akhlak yang disebut oleh Habib Rizik. Kata revolusinya itu yang menjadi banyak pertanyaan orang. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan revolusi akhlak dari Habib Rizik siap? Nah, mestinya apa yang dimaksud dengan revolusi akhlak itu bisa menjadi lebih transparan, lebih jelas. Dan bisa apa yang dimaui Habib Rizik, kita bisa tahu kalau saja pemerintah mau atau berkenan membuka pintu dialog dengan Habib Rizik siap. Sayangnya pemerintah seolah sudah menutup pintu rapat-rapat melalui Kepala Staff Presiden Muldoko. Dia mempertanyakan apa urgensinya rekonsiliasi dan apa maksud dari rekonsiliasi? Kalian menurutnya tidak perlu lagi ada rekonsiliasi. Apa yang direkonsiliasi dengan Pak Habib Rizik? Kita tidak ada masalah. Dari awal saya katakan, Pak Habib Rizik mau pulang? Ya pulang-pulang saja. Pergi-pergi sendiri, pulang-pulang silakan. Kan tidak ada masalah. Buktinya pulang ya tidak ada masalah. Apakah kita mencegat? Tidak. Aparat keamanan justru kita wanti-wanti, ya, kawal dengan baik, jangan diganggu, walaupun mereka sendiri yang mengganggu. Mengganggu jalan maksudnya. Mengganggu publik, kan begitu. Tetapi kita tidak memberikan upaya-upaya untuk menekan, upaya-upaya untuk menghalangi, dan seterusnya. Buktinya, Pak. Bayang beliau datang sampai ke rumahnya juga aman-aman saja. Selamat, kan begitu. Jadi inilah, kita juga harus luruskan, harus clear, masyarakat juga harus paham. Tidak ada yang perlu direkonsiliasi. Yang diperlukan di sini adalah masing-masing punya hak dan tanggung jawab. Sebelum Habib Rizik Sihab menyatakan akan melakukan rekonsiliasi, membuka pintu dialog dan rekonsiliasi, sebenarnya Ketua Umum Partai Kelora, Hanis Mata, sudah lebih dulu menggaungkannya. Dia ketika Habib Rizik Sihab tiba di Indonesia, dia sudah menyatakan, menyambut baik, dan dia mendorong adanya rekonsiliasi. Sebab menurut Hanis Mata, dalam situasi bangsa seperti saat ini, memang perlu kita bergandeng tangan. Kemudian karena kita berada dalam satu perahu, dan problem yang kita hadapi juga sama. Seperti kita ketahui bahwa, saat ini kan ekonomi kita terus memburuk, fiskal memburuk, moneter juga memburuk, kemudian COVID juga, hingga sampai saat ini tidak ada tanda-tandanya membaik. Begitu juga vaksin yang selama ini didengungkan pemerintah, kan sampai sekarang kita juga belum tahu seperti apa kabarnya. Perlu proses, perlu waktu. Dan kita pahami itu. Jadi artinya apa? Krisis dan kemudian pandemi masih akan berlanjut. Dalam situasi seperti ini, tentu saja akan sangat menarik bila seluruh komponen anak bangsa bersatu badu, dan termasuk di dalamnya adalah Habib Rizik Sihab. Tapi sayangnya, sikap pemerintah kelihatannya mengambil jalan keras. Nah, seperti kita ketahui, kemarin juga ageger, bagaimana ada prajurit-prajurit TNI yang kemudian dihukum, bahkan sampai di Borgo, hanya karena mengucapkan selamat datang, marhaban pada Habib Rizik Sihab. Ini tentu saja merupakan sinyal yang kurang baik. Sinyal dari pemerintah bahwa, meskipun menyatakan pemerintah tidak ingin menghalang-halangi Habib Rizik Sihab, tetapi tentu saja sinyal-sinyal semacam itu, pengerahan pasukan pada waktu Habib mau kembali pulang, kemudian para penyambut Habib Rizik Sihab dihadang di bandara, di pintu-pintu tol menuju bandara, dan sebagainya. Itu kan menunjukkan bahwa ada semacam keengganan, ada semacam perasaan tidak nyaman dari pemerintah menyambut kedatangan Habib Rizik Sihab. Kalau sudah begini, tentu saja pintu dialog ditutup oleh pemerintah. Dan kemudian dalam situasi semacam itu, tentu saja kita kembali teringat pada seorang figur yang selama ini sering kita lupakan, yakni Wapres Kiyai Ma'ruf Amin. Kiyai Ma'ruf Amin ini sesungguhnya bisa menjadi figur kunci, bahkan kartu truth dari pemerintahan Jokowi untuk menundukkan atau merangkul setidaknya Habib Rizik. Karena seperti kita ketahui, hubungan keduanya sesungguhnya sangat dekat. Bahkan di masa lalu, mereka itu adalah dua orang pejuang yang saling bahu-membahu. Dan tentu saja seperti diakui oleh Kiyai Ma'ruf Amin sendiri, sekarang kita nyebutnya Wapres Ma'ruf Amin, bahwa mereka itu sebenarnya sama, punya tujuan yang sama, tetapi cara mewujudkannya saja yang berbeda. Coba kita ikuti, kita simak kembali wawancara Kiyai Ma'ruf Amin dengan The TKOM yang dia menyatakan bahwa bagaimana hubungan dia dengan Habib Rizik. Dan dia sebenarnya juga tokoh lokal, bukan transnasional yang ada seperti HTI, itu kan transnasional. Kemudian juga mungkin ada aliran lain yang transnasional. Dia kan sebenarnya, cuman memang beliau itu agak anulah, agak apa ya, amplifier-nya ya. Iya, nggak tinggi gitu di dalam memberantas itu. ingin melakukan sesuatu yang cepat, begitu. Nah, itu saya kira karena dia itu ingin lebih cepat mau merubah. Padahal kan merubah itu ada tata aturannya. Di negara kita itu ada mekanismenya. Nah, mestinya kita itu melakukan perubahan dan perbaikan melalui mekanisme yang ada. Berdasarkan kesepakatan dan tata hukum nasional kita. Nah, kalau itu ditabrak, terjadi kementuran. Saya kira itu. Komunikasi terakhir kapan pakai dengan Habib Rejik? Komunikasi terakhir kapan? Sudah agak lama, tapi ketika kita bela Filistin, beliau menyampaikan pidatonya dari Mekah, mendukung dan mendukung apa yang saya lakukan ketika kita membela Filistin itu. Dan saya tidak pernah secara pribadi memang benturan dengan beliau tidak pernah. Ya, kita berjuang dan saya menerbi jalur majlis ulama Indonesia dan dia tentu dalam banyak hal kadang-kadang bisa bertemu tapi juga kadang-kadang tidak bisa bertemu. Kiai Ma'ruf Amin benar bahwa Habib Rejik ini memang figur yang berbeda. Orang banyak menyebutnya, kalau di dalam Islam itu ada yang disebut namanya ajaran Amar Ma'ruf Nahim Munkar, maka banyak figur-figur lain termasuk figur-figur seperti Kiai Ma'ruf Amin atau Wapres Ma'ruf Amin itu lebih menonjolkan pada Amar Ma'rufnya jadi mencapai sesuatu dengan cara Ma'ruf dengan cara yang baik. Tetapi banyak orang yang juga tidak sanggup melakukan Nahim Munkar atau mencegah kemungkaran seperti yang dilakukan oleh Habib Rejik. Disitulah sebenarnya perbedaan keduanya, perbedaan antara Kiai Ma'ruf Amin dengan Habib Rejik. Tetapi sama-sama sebenarnya kalau dijadikan satu, keduanya berjuang untuk Amar Ma'ruf Nahim Munkar. Jadi mengajak kepada yang kebaikan kemudian mencegah kemungkaran. Yang satu lebih menonjolkan pada bagaimana cara menyampaikan sesuatu dengan Ma'ruf dengan cara yang baik sesuai dengan namanya Yaim Munkar Amin tapi yang satu dengan mengepalkan tangan dengan pidato yang berapi-api itu namanya Nahim Munkar. Dan dua-duanya sebenarnya tidak salah itu adalah ajaran yang disampaikan oleh Islam seperti itu. Tetapi kelihatannya lebih Habib Rejik lebih mengambil jalan itu sebab ada sebuah hadis juga yang menyatakan bahwa kalau kita cuma bisa memakai lisan saja atau hanya berdoa saja kita sebenarnya lemah iman. Tapi yang kuat itu harusnya kita dengan kekuatan tangan mengubah. Dan kelihatannya cara ini yang diambil oleh Habib Rejik sehingga dia kemudian dikenal garis keras. Padahal sebenarnya figur Habib Rejik tidak sekeras seperti yang dibayangkan orang. Ada figur-figur ada sisi-sisi human yang sangat menarik termasuk juga para pengikut FPI. kemarin itu viral dari status Veronica Kuman ini seorang aktivis pembela Papua yang sekarang melarikan diri ke Australia. Dia ini etis Cina gitu. Dan kemudian kalau garisnya tentu kita kenal sebagai aktivis garis kiri gitu. Tapi ternyata dia men-tweet itu ketika Habib Rejik tiba kembali di tanah air dia menyatakan bahwa dia punya seorang ayah angkat pasangan suami-istri FPI. Ini agak menarik bagaimana seorang aktivis kiri kemudian dia etnis Cina dan ternyata dia punya ayah angkat pasangan suami-istri dari FPI. Yang lebih menarik kata dia bahwa itu adalah salah satu momen dimana mengubah kehidupannya seperti saat ini. Karena pada saat itu Veronica Kuman ikut mengajar di sekolah untuk anak-anak jalanan yang dikelola oleh pasangan suami-istri FPI. Seperti itulah kira-kira selama ini FPI banyak disalahpahami oleh publik karena memang tampilannya terkesan garang. Kalau kita melihat bagaimana konvoy-konvoy mereka di jalan raya dan bagaimana juga kemarin yang fenomenal ketika menyambut Habib Rizik ke bandara orang pasti banyak ketakutan dengan front pembela Islam. Kembali ke hubungan antara Habib Rizik dengan Kiai Ma'ruf Amin. Orang barangkali banyak lupa bahwa figur Habib Rizik bisa sebesar sekarang ini menjadi sangat besar bahkan itu tentu tidak bisa lepas dari peran Kiai Ma'ruf Amin. Aksi 212 pasti orang semua menyebut bahwa munculnya figur Habib Rizik menjadi kekacah-kancah nasional bahkan internasional ketika dia kemudian dalam aksi 2-2. Jadi dia menjadi figur sentral menjadi figur yang paling menonjol. Nah sebenarnya aksi 212 ini kan merupakan gerakan yang disebut gerakan nasional pengawal fatwa ulama. Jadi ini adalah gerakan yang mengawal fatwa yang dikeluarkan oleh Tua Umum Majelis Ulama Indonesia yang diketuai oleh Ma'ruf Amin dalam hal penistaan agama yang dilakukan oleh gubernur RKI pada waktu itu Basuki Cahaya purnama alias Ahok. Nah ketika ribut-ribut semacam itu kemudian MUI mengeluarkan fatwa Majelis Ulama bahwa Ahok telah menista agama. Sehubungan dengan pernyataan gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama di Kelupatan Kepulauan Seribu pada hari Selasa 27 September 2016 yang antara lain menyatakan jadi jangan percaya sama orang kan bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu gak bisa pilih saya ya kan dibohongin pakai surat Al-Majah 51 macam-macam itu hak Bapak Ibu dari Bapak Ibu perasaan gak bisa pilih ini karena saya takut masuk raka yang telah meresahkan masyarakat makam maiz ulama Indonesia setelah melakukan penghadian menyampaikan sikap jagaman sebagai berikut pertama Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 51 secara eksklusif berkisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin ayat ini menjadi salah satu zalil larang menjadikan non-Muslim sebagai pemimpin dua ulama wajib menyampaikan isi surah Al-Ma'idah ayat 51 kepada umat Islam bahwa memilih pemimpin Muslim adalah wajib tiga setiap orang Islam wajib meyakini kebenaran isi surah Al-Ma'idah ayat 51 sebagai panduan dalam memilih pemimpin empat menyatakan bahwa kandungan surat Al-Ma'idah ayat 51 yang berkisi larang menjadikan Yahudi Nasrani sebagai pemimpin adalah sebuah perbohongan hukumnya haram dan termasuk penodaan terhadap Al-Quran dari gerakan nasional pengawal fatwa ulama artinya mengawal fatwa yang dikeluarkan ma'ruf amin inilah kemudian muncul aksi 212 jadi 212 ini kemudian menjadi gerakan yang sangat besar kemudian pada pilkada 2017 menjadi salah satu gerakan yang sangat menentukan tumbangnya Basuti Cahaya Purnama dalam pilkada DKI kemudian mereka mendukung figur yang kemudian pasangan yang terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Anies Baswedan dan Sandiaga Unuh disitu peran Habib Rizik sangat besar dia memang bukan ketua GNPF MUI atau GNPF ulama dia adalah ketua Dewan Pembina Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama selesai aksi 212 mulai terjadi kerenggangan hubungan antara Ma'ruf Amin dengan Habib Rizik setelah aksi 212 Ma'ruf Amin menilai bahwa misi dari GNPF ulama sudah selesai karena mereka sudah berhasil menumbangkan Ahok dan kemudian Ahok juga dijatuhi hukuman kita tentu masih belum lupa juga dalam persidangan bagaimana sikap Ahok yang dianggap tidak sopan terhadap Ya'i Ma'ruf Amin yang menjadi saksi kemudian itu menimbulkan situasi politik tensi politik yang sangat panas bahkan kemudian sampai Menko Maritim waktu itu Luhut Panjaitan dan juga Kapolda dan Pangdam Jaya turun ke datang soan ke rumah Kiai Ma'ruf Amin untuk menurunkan tensi dan kemudian banyak kalangan yang meminta Ahok untuk meminta maaf kepada Kiai Ma'ruf Amin salah satunya yang ikut berperan dalam ini adalah Yeni Wahid setelah itu jalan cerita kedua toko Habib Rizik Sihab dan Kiai Ma'ruf Amin kemudian menjadi bersimpang jalan ceritanya menjadi berbeda apalagi ketika Kiai Ma'ruf Amin akhirnya dipilih menjadi pendamping dari Jokowi berpasangan sebagai Capres-Cawafres pada Pemilu 2019 pada Pemilu 2019 sementara Habib Rizik Sihab yang kemudian hijrah ke Arab Saudi menjadi salah satu figur kunci di dalam Istima Ulama II yang mendukung pasangan Prabowo-Sandi menjadi Capres dan Cawafres mereka kemudian berhadapan di dalam Pilpres 2019 nah disitulah peran kunci dari Kiai Ma'ruf Amin harus tidak bisa ditolak sebuah fakta bagaimanapun juga peran dari Ma'ruf Amin atau ditempatkannya Ma'ruf Amin menjadi wakil presiden ini menjadi salah satu juga kata kunci kemenangan dari pasangan Jokowi dan Ma'ruf Amin Ma'ruf Amin sebagai ketua roh islam atau pejabat nomor wakil ini di bedang syuryah karena dia membawa ulama jadi semacam ketua umum untuk ulama-ulama NU itu sangat menentukan bagaimana arus suara dari pemilih NU mendukung pasangan mendukung Jokowi sebagai presiden dan juga tentu saja ada simpul-simpul Islam ada irisan-irisan Islam yang tidak masuk dalam istimah ulama mendukung Jokowi karena ada faktor Ma'ruf Amin jadi kita tidak bisa menafikan bahwa kehadiran Ma'ruf Amin di samping Jokowi pada Pilpres 2019 itu sangat menentukan karena suara-suara NU terutama kalangan NU semua masuk ke kantong suara Jokowi berkat kehadiran dari Ma'ruf Amin dan seperti kita ketahui kemudian Jokowi dan Ma'ruf Amin memenangkan Pilpres 2019 tapi kemudian yang terjadi seolah-olah posisi dari Ma'ruf Amin itu seperti ada dan tiada memang betul bahwa posisinya secara konstitusi dia hanya ban serep tetapi banyak kalangan NU yang pun dia juga cukup kecewa ketika melihat bahwa Ma'ruf Amin ternyata tidak hanya sekedar ban serep tapi dalam penyusunan kabinet misalnya dia tidak dilibatkan kemudian NU juga tidak cukup mendapat porsi yang strategis di kabinet Jokowi inilah yang kemudian juga menimbulkan kekecewaan di kalangan NU kemudian banyak muncul suara-suara bahwa NU itu hanya digunakan untuk kepentingan Pilpres jadi Ma'ruf Amin hanya dipakai pada saat Pilpres kemudian setelah itu dia tidak lagi dimanfaatkan walaupun soal ini sebenarnya dibantah oleh kalangan dekat dari Ma'ruf Amin menyatakan bahwa memang secara posisi Ma'ruf Amin tentu saja sebagai ban serep dan namanya ban serep itu akan digunakan ketika ban utamanya itu tidak berfungsi tetapi Ma'ruf Amin terus bekerja dan kemudian tentu saja dia tetap menjaga kalau dari sisi publikasi media dia memang katanya sengaja menurunkan tensinya atau tidak terlalu menonjol sehingga kemudian tidak terkesan matahari kembar jadi Ma'ruf Amin sebagai seorang Kiai Sepuh dia tahu diri di mana posisinya sehingga dia membiarkan Jokowi yang terus tampil dan dia berada di belakang Jokowi tetapi bukan berarti Kiai Ma'ruf Amin menurut para orang dekatnya tidak bekerja dalam situasi ketika ekonomi Indonesia memburuk COVID juga terus masih belum tahu sampai kapan kita bisa keluar dan berhasil mengatasi pandemi itu dan kemudian tentu saja lembaga-lembaga survei juga mengkonfirmasi basis legitimasi pemerintahan Jokowi itu semakin melemah seharusnya Presiden Jokowi mulai melihat ini ada sebuah kartu truf atau ban sere berkualitas yang dia bisa gunakan dan ban momentum itu sebenarnya muncul ketika Habib Rizik Sihab kembali ke tanah air tidak bisa dipungkiri bahwa kehadiran dari Habib Rizik Sihab ini bisa mengkonsolidasi kelompok oposisi jadi sebenarnya kalau kemudian pemerintah mengambil jalan keras seperti yang dilakukan oleh Muldoko rasanya kurang tepat seharusnya Jokowi bisa memanfaatkan Maruf Amin mengingat hubungan mereka di masa lalu untuk merangkul atau kemudian bahkan kalau bisa menundukkan Habib Rizik tapi kata menundukkan ini saya kira agak sulit dilakukan pada orang seperti figur seperti Habib Rizik misalnya sekarang ini harusnya ada inisiatif bagaimana antara mempertemukan antara Habib Rizik dengan Kiai Maruf Amin tentu karena sama yang satu Wapres yang satu kemudian tokoh yang besar yang pengaruhnya sangat besar perlu diatur pertemuan-pertemuan di tempat netral pertemuan-pertemuan yang tidak terkesan tidak sengaja tetapi harus mulai ada komunikasi yang terbuka antara pemerintah dengan Habib Rizik jangan mengambil jalan-jalan keras seperti yang ditunjukkan oleh Pak Muldoko pendekatan keras seperti ditunjukkan oleh Pak Mahfut MD Menko Poluka Mahfut MD dan sekarang diikuti oleh Pak Muldoko kan sebenarnya sudah terbukti tidak berhasil meredam kebesaran dari Habib Rizik begitu juga ketika kemarin coba-coba misalnya dihalang-halangi ketika mulai kedatangan penyambutan meskipun menyatakan pemerintah welcome seperti dikatakan oleh Muldoko tapi faktanya kan banyak sekali para pengikut atau pendukung Habib Rizik yang ketika akan menuju bandara pada malah hari menjelang kedatangannya itu dihalang-halangi oleh aparat kepolisian ini tentu saja cara yang tidak bijak karena tokoh semacam Habib Rizik ini kalau dihalang-halangi dia semakin besar dan kemudian kita tahu bahwa hukungan terhadap Habib Rizik Sihab ini tidak hanya dari kalangan FPI atau mungkin lebih besar dari kalangan umat Islam tapi tokoh lintas agama juga banyak yang mendukung Habib Rizik beberapa hari ini kita bisa menyaksikan bagaimana yang soan atau bertandang ke petamburan ke kediaman Habib Rizik bukan hanya pendukung dari kalangan Islam banyak juga kalangan buruh dan kalangan aktifis non-Islam yang datang dan curhat kepada Habib Rizik mudah-mudahan kedatangan Habib bukan hanya jadi momentum bersatunya bukan kami tidak mendukung rejimnya tapi kebijakannya banyak yang tidak berpihak pada kami terutama kaum buruh nah semoga kawan-kawan disini saya minta energinya yang luar biasa Habib dengan Habib saya dari gerakan buruh ayo kita saling apa ya sinergi gitu Omnimbus ini jahat kita wariskan kepada masa depan tolong dihentikan dengan bagaimana kita menyuarakan bersatu lagi agar saya merasa gini Habib Nyuhun Sewu punten ini kalau bahasa Sundanya saya merasa kawan-kawan masih tuntutannya itu masih yang bernuansa teologi gitu Pak Habib bahwa isu Islam itu masih nomor satu menurut kami itu harus di blend Pak Habib dengan kawan-kawan dengan segala hormat di blend kenapa? biar ketika masa Islam itu bisa mendapatkan simpatik dari masa kiri masa tengah saya hakul yakin akan ada terjadi perubahan selama ini kita tidak nge-blend mudah-mudahan suara saya ini bisa merangkul saya juga bermati-matian selama ini 9 tahun melawan narasi-narasi Islamfobia gitu dan selain itu Pak Habib saya juga mengaku dosa nih disini tanda kutip saya itu aktivis Islamfobia sebenarnya di dunia sosial media jadi saya aktivis Islamfobia makanya saya berani datang 2011 itu saya pengen tahu nih gimana sih FPI jadi saya Islamfobia nih jadi 19 tahun ini saya menebus dosa saya saya menghantam semua narasi bahkan saya sampai di incar oleh yang ya saya sebutnya pakai istilah ahlul Pancasila orang-orang yang merasa paling Pancasila yang paling bisa merasa mereka paling berjasa bagi negeri ini paling Pancasila pokoknya lah gitu itu Habib jadi sekali lagi nama saya Yud mudah-mudahan ini menjadi awal karena tidak boleh berpanjang lebar juga masih banyak kawan-kawan yang mau berbicara itu saja Habib mudah-mudahan kedatangan Habib menjadi momentum persatuan antara masa Islam masa tengah dan masa kiri dan saya sangat yakin Pak Habib bahwa Tuhan yang saya sembah bersama kawan-kawan disini juga bersama Habib Rizik Sihab perjuangan kita belum selesai semoga Pak Habib Rizik sehat-sehat selalu dijauhkan dari tangan-tangan nakal rezim juga yang terakhir selalu menyuarakan keras lantang karena itu yang saya sukai dari Habib saya terinspirasi dari bagaimana cara Habib itu gak tedeng-tedeng aling gitu semoga tidak kena delik undang-undang ITE juga itu saja Pak Habib maaf saya panjang lebar terima kasih salam sejahtera bagi kita semua inilah waktunya menurut saya bagi penting bagi wapres Ma'ruf Amin untuk menunjukkan kualitasnya orang lupa Pak Ma'ruf Amin bahwa Anda itu pernah menjadi orang nomor wakil di PBNU Anda juga seorang politisi karena pernah menjadi agota DPRD di DKI dari Partai Nahdlatul Ulama kemudian juga pernah menjadi ketua MUI jadi sebenarnya banyak organisasi-organisasi puncak organisasi-organisasi besar telah Anda pimpin jadi dengan kapasitas Anda harusnya Anda bisa berperan dalam situasi saat ini Indonesia ketika kritis krisis semudian legitimasi pemerintah menurun munculnya Habib mengkonsolidasi gerakan oposisi dan saya kira kalau dibiarkan semakin lama ini akan tidak menguntungkan bagi pemerintahan Jokowi jadi Pak Kiai Ma'ruf Amin ayo tunjukkan kualitas Anda jangan biarkan kemudian publik bertanya-tanya sebenarnya Pak Kiai Ma'ruf ini kalau bahasanya para netizen sekarang bertanyakan ngapain saja dan kemana saja saya Hirs Muna Arief Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton